Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel Hutan Lebah Gimana kabar kalian? Semoga sehat semua, oke? Nah, di depan kalian ini adalah pohon dombe aca yuksi ya, kawan-kawan Pohonnya sudah lumayan besar Dan untuk umurnya itu sekitar 8 atau 9 bulan ya Nah, ini batang-batang tidak ada yang saya cangkok, kawan-kawan Nah, dan ini calon bunga yang nanti sudah siap mekar ya, kawan-kawan Jadi, sudah besar sekali, tinggal nunggu mekarnya saja gitu Oh iya, dulu ada pernyataan dari beberapa kawan saya ya, teman-teman Bahwa dombe aca yuksi itu tidak bisa berbunga di datan rendah Katanya setiap bunga nanti rontok-rontok gitu Nah, tapi saya sendiri sudah membuktikan Alhamdulillah di datan rendah sekitar 200 mdbl ini bisa berbunga Nah, jadi sudah terbukti ya, teman-teman bisa berbunga Ya, ini kalian bisa lihat ya, kawan-kawan Ini sudah berbunga, cuma bergantian Jadi, tidak langsung semua berbunga dalam satu kuntum gitu ya Dan ini yang saya suka itu anti hujan ya Karena bunganya itu turun ke bawah gitu Nah, ini waktu saya zoom ya pada bunganya bagian kelopak bawah Itu mengeluarkan nektar, teman-teman Nah, nektarnya seperti itu bening Dan ini serbuk sarinya, itu yang berwarna kuning-kuning itu Kalau diamati sih, hampir mirip pada bunga pohon randu ya Mirip Nah, ini nektarnya itu yang paling bawah, teman-teman Dan ini saya petikan beberapa bunga dombe ya Untuk saya kenalkan ke koloni itama saya, kawan-kawan Nah, jadi caranya seperti ini Mungkin butuh waktu cukup lama juga ya Cuma kadang ada yang sekitar 2 atau 3 hari Nanti koloni sudah datang, itu bisa juga Cuma, ya inilah Saya mau kenalkan juga bunganya ke koloni saya secara langsung gitu, kawan-kawan Kalau menurut perkiraan saya ya, kawan-kawan Kemungkinan besar dombe ya cayusi nanti pasti jebet biada tangi gitu Soalnya baunya itu wangi gitu Cuma wangi-wangi lengur gitu loh, kawan-kawan Nah, seperti biasa ya, kawan-kawan Jadi yang mencicipi paling utama Eh, paling utama Paling pagi Itu ya lebah cerana, teman-teman Jadi dia itu bangunnya itu kayaknya subuh Jadi dia dengar azan Mungkin dia ikut bangun seperti manusia gitu ya Pagi-pagi sudah datang Nah, dan ini yang saya harapkan ya Jadi saya menanam banyak dombe ya itu Biar ketika berbunga itu bergantian Ini kita pantau bersama ya, teman-teman Jadi memang benar dan real Bahwa dombe ya cayusi khususnya Itu banyak disukai hampir semua jenis trigona Seperti trigona leviscat Trigona itama Trigona terminata Trigona sarafakensis Trigona kanifron Dan biloi Itu yang masih saya lihat ya Saya punya juga torasika Cuma belum lihat saya dia hinggap di bunga dombe ya ini Jadi memang sengaja saya tanam kebun full dombe ya cayusi ini ya Kawan-kawan Untuk melakukan pembuktian Khususnya di Indonesia ya Biar nanti ada keluar madu baru Yang dari nektar dombe ya cayusi Nah, itu yang kita inginkan semua ya Jadi selain itu nanti pasti bisa Khususnya untuk Petenak-petenak yang mempunyai lahan sempit Pada area perkotaan Kita bisa tanam pohon-pohon super Nanti jodohnya seperti dombe ya cayusi ini ya Ya, dan semoga nanti bisa jadi peluang Buat kita semua ya kawan-kawan Untuk melestarikan alam Melestarikan koloni Trigona Dan menghijaukan alam kita Amin Ya Rabbal Alamin Nah, ini kita bisa lihat Jadi serbuk sari pada bunga dombe ya cayusi Itu memang sangat disukai sama Trigona ya teman-teman Sampai hancur seperti itu loh Bagian serbuk sarinya itu Nah, ini warna pada serbuk sari bunga Dombe ya cayusi ya kawan-kawan Yang dibawa koloni kalifron ya kayaknya Ini berwarna kuning-kuning kemudahan gitu ya Ini saya perlihatkan ya kawan-kawan Istimewanya dombe ya cayusi itu apa Jadi pada satu tangkai bunga itu mempunyai banyak calon-calon bunga Kuncup bunga Nah, seperti ini Dan setiap satu bunga, satu kuntum bunga itu Mengandung banyak nektar Nah, seperti teman-teman lihat itu Dan ini satu tangkai itu ada berapa puluh bunga gitu loh Calon-calon bunga teman-teman Perkiraan ada sampai 15 atau 30-an lah calon bunga seperti ini gitu Bila sudah waktunya di berbunga ataupun sudah dewasa Insya Allah dia akan berbunga terus-menerus ya kawan-kawan Jadi akan bergantian Yang bunga tua akan gugur kering Digantikan lagi dengan Kuncup tangkai bunga Yang siap berbunga seperti ini Oh iya kawan-kawan Jadi semalam itu juga hujan deras ya Kalian bisa lihat ini masih basah Dan pada daun-daunnya pun ya Masih terlihat basah ya Kita cuma lihat apakah nektarnya luntur atau tidak gitu Nah, nektarnya itu masih menempel sempurna pada pangkal bunga ya Jadi kemungkinan besar Dumbaya cayuksi ini nanti juga akan masuk daftar bunga Yang bisa dijadikan andalan pada saat waktu musim hujan ya Oke, dan ini saya coba untuk nektarnya itu rasanya seperti apa gitu ya Hmm, untuk rasanya manis teman-teman Cuma ada rasa-rasa ciri khas gitu ya Dari BEMBAYA ini Nah, itu tadi sekelas info dari kami Channel hutan lebah ya kawan-kawan Terus dukung channel kami Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bye kawan-kawan Bye kawan-kawan Bye kawan-kawan Bye kawan-kawan Bye kawan-kawan